Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memusnahkan ratusan anak panah beserta pelontarnya hasil pemberian mantan pelaku kriminal. Panah dan senjata tajam ini merupakan barang serahan dari mantan pelaku kriminal yang diserahkan secara sukarela ke pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Senjata tajam ini terdiri dari 940 anak panah, 100 buah ketapel atau pelontar, 3 parang, 1 senjata rakitan jenis paporo, dan 1 buah tombak. Ratusan senjata tajam ini dimusnahkan dengan cara dipotong dan dibakar di halaman Mapol Rastabes Makassar yang turut disaksikan Forkopimda Kota Makassar. Karena barang-barang yang dinyatakan sebagai barang bukti itu adalah barang serahan yang nantinya barang tersebut akan diserahkan ke Polestabes. Nah, seperti rekan-rekan lihat. Hari ini kita akan lakukan pemusnahan. Ini sudah ke-6 kali. Total jumlah sekitar 940. Nah, nanti kita akan memusnahkan bersama-sama. Kisru antara polisi dengan organisasi masyarakat Batalion 120 berawal dari penggerbekan yang dilakukan personel Prosektalo. Dalam penggerbekan, anggota Ormas Batalion 120 ini ditangkap beserta ratusan senjata tajam dan botol bekas minuman keras. Pihak Batalion mengaku, busur dan anak panah berasal dari anak jalanan yang sedang dibina Batalion agar tidak digunakan untuk kejahatan jalanan. Pihak Ormas mengklaim hadir untuk membantu pemerintah dan polisi menurunkan kejahatan jalanan dengan cara mendekati dan membina pelaku kejahatan jalanan. Batalion 120 ini beruntuk guna untuk membantu pihak pemerintah kota Makassar, membantu pihak kepolisian kota Makassar, kota besar Makassar, membantu pihak dandiru kota Makassar untuk mengamankan kota Makassar. Mengamankan dari apa? Mengamankan dari tindakan-tindakan pelaku kriminal jalanan yang marah terjadi di kota Makassar sejauh kali. Nah, hal itulah yang kami membantu Batalion 120 di mana komposisinya Batalion 120 memang benar ada mantan pelaku kejahatan jalanan yang kami coba untuk menyerahkan mereka. Wali kota Makassar, Muhram, dan Pumanto yang juga membina Ormas Batalion membenarkan pegerbekan Markas Batalion 120. Pumanto pun menyerahkan kasus ini ke polisi. Ya, keserahkan ke polisian. Karena ini juga di 120, saya sama-sama ke polisian. Bukan saya, bukan sendiri. Ternyata orang-orang dari kabupaten tetangga yang datang, nah itu di Dina. Mereka lagi kumpulkan, tadi penjelasannya mereka ya, bukan penjelasan saya. Mereka lagi kumpulkan semua dia punya, lagi pengumpulan itu. Semua dia punya paporo, dia punya kumpul, dia punya busur, dia punya kumpul. Ya, nanti kita lihat nantian. Karena sudah komersi best. Sebelumnya, pegerbekan organisasi masyarakat Batalion 120 ini sempat membuat heboh kota Makassar. Dari hasil penggerbekan yang dipimpin oleh Kani Treskrim Pulsek Talo, itu Faizal. 48 orang anggota Batalion ditangkap. Polisi juga menyitar ratusan senjata tajam berupa busur dan anak panah. Kata anak, senjata ratikan jenis paporo, dan botol minuman keras. Ini bukan sitan, tapi penyerahan secara subarela dari pelaku. Pelaku. Kenapa diserahkan ke Batalion, kalau diserahkan ke kita, takut dia ditangkap. Makanya disortir dulu dalam wadah, supaya mereka diberikan jaminan. Itulah metode yang kita gunakan. Kita tidak semerta-merta penegakan hukum. Tapi kita bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau sadar. Hormas Batalion 120 merupakan bentukan Kapol Restables Makassar, Kompes Budi, Haryanto, dan Wali Kota Makassar, Muhammad Ram dan Pomanto, Januari 2022. Butuh dari pegerbekan itu, Kanditra Skrim Polsek, Talo, Ibtu, Faizal, dicopa dari jabatannya. Batalion 120 dikenal sebagai organisasi pemuda yang merangkul ribuan anak muda yang memiliki sejumlah latar belakang, salah satunya para mantan preman. Mila Rustam, Kumpas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!